Pemain bertahan PSS Semarang asal berhasil, Lukas Gama mengingatkan rekan-rekannya untuk mewaspadai pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira. Kewaspadaan Lusau pastinya bukan tanpa alasan, mengingat Bruno Moreira merupakan top skor bajul ijo saat ini. PSS Semarang dijatuhkan bakal menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ketiga Liga 1 pada minggu 16 Juli sore di Stadion Jati Diri Semarang. Lusau, Sapaan Lukas, Gama mengaku Persebaya bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Hal ini setelah dalam dua laga di Liga 1 bajul ijo belum menderita kekalahan. Berbeda dengan PSS Semarang yang kalah di laga terakhir menghadapi Persita Tangerang. Menurut Lusau, rekan senegaranya di kupu Persebaya Bruno Moreira menjadi pemain perlu diwaspadai. Sebab Bruno merupakan pencetak gol terbanyak sementara di Liga 1. Bruno saat ini telah mencetak gol hasil dua pertandingan yang ia lakuni bersama Persebaya. Yakni dua gol melawan Persisolo dan satu gol melawan Barito Putra. Di sisi lain, Lusau berpotensi kehilangan rekan duetnya di lini belakang dalam dua laga awal yakni Wahyu Prasetyo karena mengalami cedera. Jika Wahyu cedera, kemungkinan Lusau bakal berduet dengan Alviada Dewangga atau M.V. Sabi Lila. Meski demikian, Lusau menegaskan tidak masalah mau berduet dengan siapapun di lini belakang PSS Semarang. Terima kasih.